Sampur Asun Terima kasih telah menonton Film Text Shelter Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengalami mimpi buruk bahwa akan datangnya bencana alam yang sangat besar. Pria tersebut bernama Curtis yang diperangkan oleh Michael Shannon, yang selalu bermimpi tentang bencana alam yang membuat dirinya takut dan panik. Akhirnya, gengs, dirinya membuat sebuah bangunan bawah tanah untuk berlindung dari bencana alam tersebut. Para warga sekitar pun merasa aneh dan mengganggu dengan sikap Curtis. Film ini pun, gengs, menyuguhkan drama yang baik antara Michael Shannon dan Jessica Crestine yang berpelan sebagai Samantha. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film ini menceritakan tentang bencana alam tsunami. Film ini menceritakan tentang bencana alam tsunami. Film ini menceritakan bahwa akan ada bencana alam tsunami yang akan datang. Namun, badan pencegahan segera mengatakan sebaliknya. Di sisi lain, seorang pedagang yang bernama Mansik ingin melambah kekasihnya. Namun, bencana alam tsunami menyerang daerah tersebut. Film ini menggambarkan bagaimana tsunami yang menghantam daratan bisa sangat mengerikan. Hal itu pun membuat penonton tegang sekaligus ngeri dengan bencana alam yang terjadi pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Film ini menceritakan tentang Jack Hall yang sedang melakukan ekspedisi di benua Antartika bersama kedua temannya, yaitu Jason dan Poeng. Saat tiba di sana, mereka bertiga menemukan fakta bahwa lapisan es telah menipis. Hal ini akan memicu perubahan iklim dan mempengaruhi populasi dunia di masa depan. Di sisi lain, putra Jack Hall yang bernama Sam sedang menghadiri acara bersama teman-temannya di New York. Namun saat acara, hujan tidak berhenti-henti. Nah, sejak saat itu geng, bencana alam mulai menyerang beberapa bagian dunia. Akhirnya, mereka sadar bahwa sudah memasuki jaman es batu. Film bencana alam ini mengambil tentang isu yang sedang hangat di kalangan masyarakat, yaitu pemanasan global. Film ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Bahkan, bencana alam ini gengs, juga mengenai Indonesia, yaitu Aceh. Pada film ini, bencana alam tsunami menyerang kota Kaulak, yaitu Thailand. Walaupun Indonesia juga terkena bencana alam tsunami ini, film berfokus pada kejadian di Thailand saja. Berawal keluarga yang sedang berlibur, yaitu sepasang suam istri Henry dan Maria, serta ketiga anaknya yang bernama Thomas, Simon, dan Lucas. Akhirnya, bencana alam tsunami datang dan menyerang villa yang mereka tempati dan tak jauh dari pantai. Hal itu pun membuat mereka terseret ombak bersama jutaan orang lainnya. Keluarga mereka pun terpisah dan hilang entah kemana. Setelah bencana sudah reda, Henry dan Maria mulai mencari ketiga anaknya yang hilang terseret ombak. Terima kasih telah mencari ketiga anaknya. Sokak! 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 Belakarnya! Kalau begitu, kalau lebih Tribe! Oh tidak! Yang terakhir gengs ada film The Wave. Film ini tayang pada tahun 2015 dan menceritakan tentang bencana gelombang air pasang setinggi 80 meter akan menghantam daratan. Cerita ini berawal dari seorang ahli geologi bernama Christian yang ingin menyelamatkan anak dan istrinya dari serangan gelombang air pasang. Gelombang tersebut akan datang untuk menghantam desa yang ditempati oleh Christian dan keluarganya. Untuk itu, film ini menceritakan bagaimana perjuangan seorang kepala rumah tangga yang ingin menyelamatkan istri dan anaknya. Ya, 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 ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!